Intro Inilah menu makanan terakhir yang disantap Lady Diana sebelum meninggal Tahun ini tempat 23 tahun Lady Diana wafat Kepergian wanita yang bergelar Princess of Wales ini Meninggalkan duga mendalam bagi seluruh rakyat tinggir dan orang-orang lain Di seluruh dunia yang mengaguminya Sebagai bentuk penghormatan kepada Lady Diana Terdapat perayaan yang selalu diadakan pada 31 Agustus setiap tahunnya Masyarakat rupanya masih mengenang segala kebaikan dan keramahan ibu dari pengeran William dan Prince Harry ini Termasuk mengenang tempat dimana ia menyantap makanan terakhir sebelum insiden yang merenggut nyawanya Lady Diana meninggal akibat ketelakaan mobil yang menimpa dirinya Saat masih berusia 36 tahun Sebelum kejelakaan ini terjadi dikabarkan saat itu ia sedang berada di Paris bersama dengan Dodi Alvae Mereka berdua sempat menghabiskan waktu untuk bersantap di restoran Air Spadan yang berlokasi di Hotel Race Paris, Prancis Dilansir dari The Daily Mail Ini adalah makanan terakhir yang disantap oleh Lady Diana adalah menu makan ikan Doversol Ikan ini adalah jenis ikan berbentuk rata yang biasa dimasak dengan teknik apapun baik digoreng dipanggang ataupun direbus Tak hanya itu saja digabarkan ia juga menyantap tempura sayur dan omelette mushroom asparagus Menuh ini sempat diabadikan sebagai menu terakhir Lady Diana sebelum ajal menyemputnya Hotel Race sendiri merupakan hotel mewah yang sudah berdiri sejak lama Di dalamnya terdapat beberapa fasilitas mewah termasuk restoran tempat Lady Diana makan sebagai restoran andalannya Sayangnya tidak ada sumber pasti yang menyebutkan apakah menu ikan Doversol dan omelette tersebut masih disajikan atau tidak Dari makanan terakhir yang disantap Lady Diana Kita bisa melihat juga makanan lain yang sangat disukai sang Lady 20 lebih tahun usia kematian akibat tabrakan maut di terowongan Pondalma Paris, Prancis Sosok Putri Diana masih dianggap sebagai orang yang berpengaruh Tak hanya fashionnya yang begitu memukau Pola hidup ibu dari pengeran William dan Harry ini juga banyak diikuti oleh penggemarnya hingga sekarang Ada makanan yang disukai oleh Putri Diana semasa hidupnya Seorang mantan koki kerajaan bernama Darren M.C. Grady mengungkapkan makanan favorit keluarga kerajaan termasuk Putri Diana Selama 11 tahun Darren M.C. Grady memasak untuk Putri Diana Sehingga ia tahu betul apa yang disukai dan tidak disukai oleh Prancis of Wales itu Seperti dikutip dari laman Ciscik berikut beberapa favorit makanan dan pantangan Putri Diana semasa hidup Yang pertama roti mentega Terkadang seorang butuh yang manis-manis untuk melampiaskan keinginan itu Putri Diana memilih roti dan mentega Tak hanya makan sendirian terkadang makanan favoritnya itu ia konsumsi bersama dua buah hati Kesayangan yaitu pengeran William dan Harry Ia akan mengkonsumsi porsi kecil roti mentega saat sendirian Terkadang ia makan bersama dua anaknya tulis sebuah majalah lokal Yang kedua ayam rebus Putri Diana punya ketertarikan dengan ayam rebus Makanan yang satu ini sangat ia sukai Lebih spesifik Darren MC Grady mengatakan bahwa ia kerap memasak ayam rebus dengan tambahan lainnya Selain ayam rebus makanan pendampingnya adalah kentang dengan putih telur dan paprika Ujar Darren MC Grady Tak hanya Putri Diana Dua putranya juga memuja masakan ini tambahnya Yang ketiga paprika isi Ada makanan lain yang sangat ia sukai menurut Darren MC Grady Makanan itu adalah paprika isi Lazimnya makanan ini diisi dengan daging campur dengan sejumlah bumbu Lalu adonan ini akan dimasukkan ke dalam paprika yang telah dibuang isinya Apalagi ditambah dengan keju meleleh dapat menambah cita rasa Selanjutnya tidak suka daging merah Jika sebelumnya adalah makanan kesekaan Putri Diana Kali ini yang dibahas adalah makanan pantangan dari Princess of Wales Ia paling tidak suka daging panggang yang masih merah Satu momen ia pernah menghadiri makan malam bersama Clint Eastwood Karena ia tidak bisa memakan daging yang belum terlalu matang Ia langsung meminta penggantinya yaitu daging domba panggang yang jauh lebih matang Selanjutnya tidak suka kerang Bukan rahasia umum jika banyak anggota kerajaan Inggris yang menghindari makan kerang Terlebih Putri Diana juga tidak menyukai makanan ini Ada alasan mengapa pihak kerajaan tidak mengkonsumsi kerang Sebab mereka memilih untuk terhindar dari keracunan makanan Namun berbeda dengan makanan kesukaan Ratu Elizabeth II orang nomor 1 di Inggris ini Pernahkah kita membayangkan kira-kira hidangan seperti apa yang sering disantap oleh bangsawan kerajaan seperti Ratu Elizabeth II? Jika kita menganggap bahwa makanan favorit mereka akan mewah sekelas steak atau escargot Maka kita salah besar Mungkin jenis hidangan tersebut hampir setiap hari menghiasi menu santap anggota keluarga kerajaan Namun siapa yang nyangka jika orang nomor 1 sepertinya Raya ini Sangat menyukai coklat biskut, kek atau kue coklat berlapis biskut Berdasarkan penuturan mantan sep pribadi Ratu Elizabeth II Darren M.C. Grady Nenek dari pengeran William dan Harry ini tak bisa berpergian tanpa kue favoritnya tersebut Kue biskut coklat merupakan makanan penutup yang jauh dari kata makanan mewah Membuatnya pun terbilang mudah karena hanya terbuat dari coklat dan mentega yang dilelehkan Lalu dicampur dengan potongan biskut, buah, dan kacang-kacangan Yang kemudian diaduk menjadi satu dan dicetak di sebuah loyang bulat Butuh waktu beberapa jam sampai kue akhirnya mengeras dan baru bisa dipotong menjadi beberapa bagian M.C. Grady bahkan mengunggapkan jika sang ratu kerap meminta sep pribadinya Untuk tiba-tiba membuatkan kue tersebut saat dirinya sedang berkeliling bagi himpals Lebih lanjut M.C. Grady bercerita bahwa Ratu Elizabeth II senantiasa membagikan kue favoritnya kepada para staf kerajaan Makanan penutup tersebut harus selalu ada dalam daftar menu hidangan yang akan disajikan kepada sang ratu Beliau tidak pernah absen dalam menyantap sepotong kue biskut coklat setiap harinya Kata Seth M.C. Grady kepada Receive Plus Menariknya meskipun disantap setiap hari Namun sang ratu tak pernah menyisakan kue coklat sekalipun dalam potongan kecil Perlu dicatat Ratu Elizabeth II sangat senang jika Seth pribadinya memberikan kue biskut coklat favoritnya dalam ukuran utuh Karena beliau sangat ingin menghabiskan seluruhnya tuturnya Selain itu M.C. Grady juga mengunggapkan mengenai makanan apa saja yang disukai dan tidak disukai oleh sang ratu Pemilik nama lengkap Elizabeth Alexandra Mary ini dikabarkan tidak menyukai makanan yang dibumbui dengan bawang putih dan bawang bombay terlalu banyak Ratu Elizabeth II juga tidak menyukai makanan yang diolah dari tepung kanji, kentang maupun pasta Bahkan menurut M.C. Grady saat duta besar Italia dan Irlandia berkunjung ke Buckingham Palace Tidak ditemukan menu pasta satupun yang disajikan untuk kedua duta besar tersebut Penuturan M.C. Grady ini tentu menjawab rasa penasaran netizen yang sering bertanya-tanya Mengenai hidangan seperti apa yang biasa dikonsumsi oleh anggota keluarga kerajaan Inggris tersebut Lalu apa alasan sang ratu sangat membenci makanan yang satu ini yaitu bawang putih Rasanya hampir setiap orang memiliki makanan masing-masing yang tidak disukainya Meski memilih-milih makanan bukanlah hal yang baik Namun rasa tidak suka memang berada di luar kendali manusia Tak peduli siapapun atau seberapa tinggi status sosial yang kita miliki Kita pasti bisa merasa benci terhadap suatu makanan Seperti yang dirasakan oleh Ratu Elizabeth II Beberapa waktu lalu Darren M.C. Grady, koki pribadi kerajaan Inggris Berbagi sedikit rahasia soal kebiasaan makan anggota kelakar kerajaan Dari sana terungkap bahwa Ratu Inggris sangat benci terhadap bawang putih Saking bencinya, Ratu bahkan menyedihkan bawang putih sebagai makanan terlarang yang tak boleh ada di dapur kerajaan Jadi kita tak akan pernah menemukan atau merasakan adanya bawang putih dalam setiap sajian yang ada di istana Di Buckingham Palace tak memasak menggunakan bawang putih Cerita John Hayes seperti dilansir Mary Clare Darren juga membebelkan bahwa Ratu Elizabeth II makan dengan pola diet yang ketat Ratu Inggris sangat menghindari segala jenis karbohidrat termasuk nasi, pasta, dan kentang Dan saat menyantap sandwis, Ratu selalu menyisihkan dan membuang pinggiran roti Jadi bisa dipahami mengapa Ratu Elizabeth II masih tampak begitu bugar dan sehat di usianya yang sudah menginjak 90 tahun lebih Begitu membenci aroma bawang putih, Ratu justru sangat menyukai coklat hitam atau dark coklat Di papar Darren, Ratu bahkan mengkonsumsi coklat hitam setiap hari Selain itu, Ratu Elizabeth II juga sangat menyukai buah segar seperti mangga, bir, dan stroberi Kontra dengan pola makan sehat yang dijalani sang nenek Penyelan William dan Harry justru dikabarkan itu menggilai McDonald meski keduanya bisa menyantap burger buatan koki kerajaan Faktanya mereka tetap lebih memilih McDonald sebagai menu favorit Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak keduanya masih duduk di bangku sekolah dasar